Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi eksekusi rumah di Komplek Beacukai, Jatipulo, Palmerah, Jakarta berlangsung ricuh. Eksekusi dilakukan terhadap rumah pensiunan pegawai Beacukai. Kericuhan terjadi saat petugas Beacukai mendobrak masuk ke area rumah. Setelah melayangkan tiga kali surat peringatan, Beacukai mengosongkan paksa rumah warga. Selain mengeklaim telah memiliki sertifikat, Beacukai juga berencana akan menggusur 19 rumah untuk dijadikan rusun bagi pegawai Beacukai oleh Kementerian Keuangan dan PUPR. Upaya warga mempertahankan rumah bukan tanpa sebab. Lantaran warga telah menghuni rumah ini sejak 45 tahun silam. Saat itu baik Beacukai maupun warga tidak memiliki surat maupun legalitas yang sah atas tanah tersebut. Masjinas ini kan diperuntukkan untuk pejabat atau pegawai yang aktif dan yang menghuni di sini sebagian besar memang anak atau keturunan dari pegawai aktif. Sehingga memang secara ketentuan mereka tidak berhak. Nah, upaya yang sudah dilakukan sekali lagi sudah cukup panjang dan ini adalah penertiban yang kedua.